Intro Halo Sobat Vokasi, saat ini kita melesat di Malang Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat Bersama saya Reni Wahyuningsi sebagai host pada episode kita kali ini Sekarang kita akan membahas judul penelitian mengenai mendesain perisa alami Yang aman bagi produk pangan dari bahan abadi dengan teknologi lipase termimobilisasi Pada poliuretanen foam Riset ini diketuai oleh Duwina Montamaria Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Duwina Montamaria Selamat pagi Ibu Duwina Selamat pagi Mbak Reni Gimana Ibu kabarnya? Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ibu Duwina kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Ibu ya? Boleh, boleh Ibu Duwina boleh dong Ibu diceritakan mengenai penelitian yang Ibu ambilin Ibu? Jadi awalnya itu saya ke pasar lokal ya itu Ternyata disitu kalau kita suatu makanan Mau misalkan dia pakai udang dan lain sebagainya Ternyata itu memang bukan udang beneran Jadi itu saya ditawari Ini ada rasa udang, rasa tongkol, rasa stroberi, rasa ini Nah kemudian dari situ saya melihat ini adalah Saya kebetulan ada fokus saya adalah di bidang enzim Nah bagaimana saya mencoba untuk bagaimana enzim ini bisa kita buat suatu produk yang aman Untuk perisa ini Jadi kalau udang ya rasa udang beneran Tapi misalkan kita seperti jeruk ya gitu Bagaimana kalau kita perisa rasa jeruk Berapa kuintal jeruk yang harus kita ambil ya jeruknya Nah sehingga saya berpikir bagaimana kita memproduksi itu seefisien mungkin Wah ini menarik sekali nih Ibu Duwina Ternyata untuk ide awalnya sendiri bermula dari Ibu Duwina tuh ke pasar ya Bu ya Iya itu Iya jadi menginspirasi untuk peneliti semua Bahwa dimanapun bisa dijadikan untuk menginspirasi Untuk melakukan atau membuat penelitian tersebut ya Bu ya Iya betul Betul sekali Mbak Rini Baik Bu Duwina untuk perisa sendiri ini Untuk bahan dasarnya itu apa aja sih Bu? Bahan dasarnya perisa itu adalah ester Ya Dimana ester itu nanti ada asam lemaknya saya ambil dari minyak kelapa Baik Dimana disini adalah antivirus Yang kedua adalah saya ambil dari minyak serai Minyak serai? Dimana minyak serai itu adalah alkohol yang terkandung dalam minyak serai Yaitu geranil sama citrunelol Yang berikutnya adalah min Disitu ada mentol Termasuk dia adalah alkohol yang alami juga Jadi semuanya adalah bahan alami kita campur Akhirnya bisa menimbulkan bau citrus Seperti itu Disini kan tadi sudah dijelaskan kalau perisa ini untuk makanan ya Bu ya Itu hanya untuk makanan saja Atau juga cocok nih Bu dijadikan minuman Oh cocok Sangat cocok ya Bu ya Baik untuk minuman apa saja nih Bu minuman buah Atau semua minuman bisa diberikan perisa itu Bu? Ya Jadi kemarin yang kita uji cobakan adalah pada minuman yang herbal Ya Kemudian welcome drink Kemudian kita tambahkan dengan perisa yang rasa citrus seperti itu Ya Baik Jadi selain untuk menguatkan rasa aroma Ada kandungan lain nggak Bu? Yang oke nih buat tubuh Ternyata ada vitaminnya atau lainnya gitu Bu Ya Jadi untuk yang perisa ini hanya untuk perisa saja Perisa saja Ya perisa saja Tapi Kata kuncinya adalah aman Untuk dipakai untuk kesehatan Baik Jadi kalau kita lihat di pasaran itu Kalau Mbak Reni nih lihat ya Kalau dimakan itu adalah mesti perisa artifisial Oh ya Jadi itu adalah bukan alami Nah itu sekarang gaya hidup kita semua sekarang sudah menuju ke sehat ya Betul Bu Betul Nah jadi kita cari bahan-bahan yang alam yang sehat yang bisa dijadikan perisa Seperti itu Baik Jadi untuk perisa ini bisa dikategorikan alami ya Bu ya Iya Dan aman untuk dikonsumsi Jika dikonsumsi dalam jangka panjang apakah masih kategori aman ya Bu? Aman memang di dalam ini memang kita harus tahu expirednya ya Tapi ini kalau kita buat ini mungkin setahun dua tahun masih aman ya Bu ya Jadi memang meskipun dikategorikan aman ya tetap ada tanggal keadaan luarsanya Bu ya Iya semuanya seperti itu Mbak Reni Ya gitu ya Baik Bu Duina untuk prosesnya sendiri nih Bu Untuk penelitian tersebut ini memakan waktu berapa lama Bu? Ini kita mulai adalah tahun 2016 Wow cukup lama ya Bu? Cukup lama ya Kebetulan waktu itu saya melakukan penelitian Kita coba untuk mix ya Antara minyak kelapa Saya ambil asam lemaknya kemudian dengan minyak serai Ternyata serainya lebih kuat Jadi ini kayaknya nggak cocok Akhirnya kami tambahkan dengan tim itu dengan min Nah itu sebagai alkohol yang alami Nah ternyata citrusnya dia muncul Nah itulah akhirnya kita bisa menciptakan Gimana rasa citrus itu muncul dari formulasi antara minyak kelapa yang antivirus Kemudian juga minyak serai Kemudian juga min Nah itu menurut saya itu komposisinya sudah cukup lama untuk mendapatkan itu Jadi kita tambahkan bahan yang kita sebut dengan biokatalisator Nah biasanya biokatalisator ini dia nggak akan bereaksi Tapi akan mempercepat reaksi Nah biasanya biokatalisator ini dia terbuang begitu saja Nah ini kita ambil adalah bisa kita pakai 5 kali Nah itu suatu kali yang lebih efisien Nah jadi itu kita bisa gunakan efisien adalah 5 kali running Nah jadi dari situ akan memotong ongkos produksi Kalau untuk idealnya sendiri nih Bu Itu idealnya dipakai atau digunakan berapa kali Bu? Nah kalau biokatalisator sendiri biasanya sekali pakai Hanya sekali saja Nah itu karena dia sama-sama cairan Karena biokatalisator ini cairan Dengan cairan akan sampai ke produk jadi satu Nah ini saya masukkan ke satu matrik Kita ikatkan ke satu matrik sehingga nggak kemana-mana si biokatalisatornya Dan itu bisa dipakai lagi, dipakai lagi, dipakai lagi Bisa berkali-kali ya Bu? Bisa berkali-kali ya Nah ini adalah satu kami tawarkan di Dixit ini adalah sebagai suatu inovasi kami untuk itu Jadi bisa dipakai berkali-kali Kalau untuk prosesnya nih Bu nih dari apa tadi Bu? Minyak, kelapa hingga jadi precise sendiri itu memerlukan waktu berapa mani Bu? Ya kalau pengalaman yang pertama itu bisa sampai 20 jam 20 jam Bu? 20 jam Tapi setelah kita pakai salah satu teknologi yaitu ultrasonic Kita cukup 2 jam Wah jauh lebih singkat ya Bu ya Wah Bu Duina ini luar biasa sekali nih Bu Untuk pemerosesannya dari 20 jam ya Bu ya Menjadi 2 jam saja Berarti kan sangat efisien di waktu nih Bu Iya Itu untuk teknologinya sendiri tadi kan diinformasikan Menggunakan ultrasonic ya Bu ya Itu tuh seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Iya Kalau ultrasonic ini kan gelombang suara ya gitu ya Jadi kalau katanlah minyak-minyak itu kita campurkan Maka dia ultrasonic ini gelombang suara ini dengan gelombangnya itu dia mampu mempercepat reaksi Ya jadi dengan adanya kavitasi dan lain sebagainya Maka gelombang suara itu dia bisa sebagai homogenizer Homogenizer jadi dia mempercepat reaksi itu Nah jadi pada waktu saya 20 jam ini saya juga penasaran Apa nggak bisa ya? Bisa dikurangi lagi? Akhirnya terjawablah salah satunya adalah menggunakan metode ultrasonic tersebut ya Bu ya Itu luar biasa tuh Bu benar-benar sangat membantu dari segi efisien waktunya ya Bu ya Dalam penelitian ini nih Bu Duina siapa saja nih Bu yang terlibat dan perannya itu seperti apa? Ya jadi yang terlibat adalah mahasiswa kedua Prodi ya Prodi D3 Teknik Kimia dan juga mahasiswa Prodi D4 Teknologi Kimia Industri Dan juga teman-teman dosen dan juga mitra Mitra ya baik kalau untuk mitranya sendiri perannya seperti apa nih Bu? Nah mitra ini mensupport dari segi bahan baku dan juga bersedia untuk dilakukan uji coba Dari produk ini pada makanan yang dia produksi Apa saja tuh Bu untuk makanannya? Jadi yang diproduksi itu adalah salah satunya itu adalah coklat Kemudian minuman herbal, permen herbal, kemudian juga makanan frozen yang membutuhkan aroma citrus seperti itu Wah seru nih Bu ternyata untuk prisa sendiri gak cuma untuk makanan manis aja ya Bu ya Ternyata untuk frozen food kayak ayam ya Bu ya makanan gitu pun bisa dan cocok untuk diberikan prisa ini ya Bu ya Untuk prisa sendiri tadi kan sudah dikatakan untuk minuman herbal ya Bu ya Apakah hanya untuk minuman herbal aja Bu atau ke depannya nanti bisa untuk minuman jus atau sirup atau lainnya nih Bu? Oh bisa Mbak Renny bisa Asalkan yang dia butuhkan adalah citrus itu bisa dimix dengan apapun Jadi artinya kalau dia membutuhkan rasa citrus bisa ambil daripada produk kami yaitu terpen kuku itu Berarti bisa masuk ke segala jenis minuman ya Bu ya? Iya Baik Bu Duina diceritain dong Bu Dalam masa proses itu ada kendala atau tantangan tersendiri gak nih Bu? Ini tantangannya ya 20 jam itu Mbak Renny 20 jam itu karena menurut saya tuh kita gak pakai energi yang banyak ya tapi 20 jam ya Yang kedua itu adalah analisa Jadi kita pada waktu memang agak kesulitan untuk mencari yang bisa menganalisa ini ya Ternyata banyak instansi yang belum bersedia Jadi akhirnya kita coba cari satu jurnal gimana caranya menganalisa itu Jadi beberapa tetes itu kita tetesin ya Produk itu ikannya mabuk enggak? Kalau enggak mabuk ya berarti itu oke Ini sudah diuji cobakan ke manusia belum Bu Duina? Ya ini sudah dicobakan ke manusia khususnya dari mahasiswa peneliti itu Jadi diuji cobakan langsung pada produk coklat Kesukaannya mahasiswa memang saya pilih itu Baik berarti dalam bentuk makanan ya Bu ya? Iya Kalau untuk minumannya sendiri apakah sudah diuji cobakan juga ke manusia Bu? Juga sudah Sudah ya? Baik Bu Duina untuk penelitian ini nih Bu nih Untuk penelitian ini apakah sudah dipublikasikan di mana saja nih Bu? Ya untuk penelitian ini sudah kita publikasikan ada 4 ya Ada 4 jadi yang 20 jam itu ada 2 publikasi internasional disitu Kemudian yang 2 ini yang sudah menggunakan ultrasonic Jadi ada 4 publikasi yang sudah kita lakukan Sudah ada 4 ya Bu ya? Ada 4 ya Baik Untuk produknya ini sendiri apakah sudah ada patent dan hakinya Bu Duina? Ya Kalau untuk patent sudah 1 dan untuk hakinya lagi proses ini ada 2 Baik masih proses berarti untuk hakinya ya Bu ya? Baik Bentuk untuk perisainya sendiri nih Bu Duina itu seperti apa sih Bu? Itu bentuknya cair Baharnya ini gitu Cair ya? Baik Nah Sobat Vokasi disini sudah ada beberapa sampel untuk produk penelitian dari Bu Duina Bu Dina bisa dong Bu dijelaskan untuk produk ini nih Bu nih ini ada beberapa Dan apa saja nih Bu? Nih Kalau produknya ini yang kita sebut nih saya namakan nih ya dengan mahasiswa nih ya Terpen Koko Terpen Koko ini terpen ini dari minyak serenya Kemudian yang Koko adalah Koko Nut Oil Perpaduan ya Bu ya? Iya Jadi seperti itu produknya ini Kemudian disini yang saya tampilkan disini itu adalah hasil prosesnya Proses bagaimana kita membuat dengan terpen Koko yang pertama adalah Yang pertama adalah Yang pertama kita harus membuat matrik daripada katalisator itu Supaya katalisator itu bisa kita ikat kesini bisa kita pakai untuk 5 kali Kalau tidak kita ikat disini maka katalisatornya hanya 1 kali pakai Ini kita ikat disini supaya 5 kali pakai Jadi kalau sudah dimasukkan di matrik maka ini hasilnya ini Jadi katalisatornya bisa kita ikat disini Kemudian setelah itu kita berikan disini adalah sampelnya kita mix dulu antara minyak kelapa seri sama minyak kita mix dulu disini Dengan komposisi yang paling bagus Setelah itu yang terakhir adalah kita pakai ultrasonic Disini adalah kita campur antara katalisator tadi dengan ketiga minyak tadi itu Nah ini dengan alhamdulillah dengan sonicator atau ultrasonic ini kita bisa memangkas waktu yang cukup banyak ya Bu ya Cukup banyak ya Jadi untuk terpen Koko ini ini untuk hasil akhirnya ya Bu ya Iya Baik Bu Duwina untuk produk ini apakah sudah dipasarkan atau diproduksi secara massal nih Bu? Belum Karena untuk produksi secara massal kita butuh ultrasonic dengan skala yang cukup besar Bu Duwina ini untuk kedepannya sendiri nih Bu untuk pengembangannya seperti apa? Ya untuk pengembangannya adalah bagaimana kita memproduksi secara massal Jadi kalau yang kemarin yang kita buat adalah masih dalam skala lab ya Di situ masih 100 mili Nah itu tergantung juga pada ultrasonicnya Nah sekarang alhamdulillah kita sudah punya ultrasonic untuk yang skala besar Nah itu insya Allah lah kedepannya kita bisa untuk produksi Baik semoga segera ya Bu ya di tahun ini Amin Baik Bu jika kedepannya untuk produk ini nanti dijual secara bebas di pasaran ya Bu ya Nah kira-kira nih Bu untuk harga yang ditawarkan berapa nih Bu? Nah harganya nanti tentunya ya akan bersaing dengan harga perisa artifisial Nah tapi kita punya space yang harus lebih rendah Karena Pak biokatalisatornya adalah kita bisa pakai 5 kali Berkali-kali itu ya Bu ya Baik Nah pertanyaan terakhir nih Bu Duina Ada nggak nih Bu pesan khusus tips and tricks untuk peneliti lain agar mendapatkan pendanaan Seperti Bu Duina ini dari Direkturat Akademi Pendidikan Tinggi Vokasi Jadi yang pertama itu harus semangat Nggak boleh patah semangat Ditolak satu terus saja berjalan Yang kedua adalah kita harus punya inovasi yang kita tawarkan Yang ketiga kita harus punya jelas roadmap Yang jelas Tentunya disitu kita yang terakhir adalah kita punya tim yang solid Jadi mudah-mudahan dengan ada trik yang itu adalah kita akan bisa melaju untuk meraih dana dari APTV ya Bu ya Baik Sobat Vokasi ternyata memang harus punya semangat yang luar biasa Dan juga punya tim yang kompak Sehingga bisa terbentuk penelitian seperti Bu Duina ini Terima kasih Bu Duina sudah meluangkan waktunya Semoga nanti ke depannya penelitiannya makin sukses Dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Duina Terima kasih juga Mbak Reni udah mampir ke Polinema khususnya di jurusan teknik kimia Baik Sobat Vokasi terima kasih sudah melihat tayangan di episode kita kali ini Semoga untuk tayangan penelitian ini menginspirasi Sobat Vokasi di luar sana Baik jangan lupa like, subscribe dan juga ketik di kolom komentar Kira-kira penelitian apa lagi sih yang ingin kita bahas di minggu depan Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat Melihat riset Vokasi lebih dekat Terima kasih Bu Duina Terima kasih 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 Terima kasih